Anda benarnya, sekarang kami dari TV, susah banget nyari narasumber yang bersedia membela Jokowi Dan anehnya lagi, sangat jarang hari ini itu yang ingin membela dan patang badan utama Jokowi Bismillah Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel channel Latar Update Oke guys, jadi benarkah menjelang akhir jabatan Bapak Presiden Jokowi Ini sulit mencari narasumber untuk membela Pak Jokowi Dan sangat jarang yang mau pasang badan untuk membela Pak Jokowi Kita perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys Bismillah Anda benarnya, sekarang kami dari TV, juga dari diskusi kayak gini Susah banget nyari narasumber yang bersedia membela Jokowi Jadi semuanya pasif Saya membela Jokowi ini Bang Iya itu membela Membela, jadi harus cari partai politik Bang DPA itu gak cukup Dia gak punya instrumen kekuasaan untuk pasang badan Kalau ada serangan-serangan agresif Tapi kalau Menteri Senior cukup dong Itu belum ada nomenklaturnya Bang Eh, Likuan Yu di Amerika Eh, di Singapura Belum ada nomenklaturnya di Indonesia Nah, cuman kan kalau saya melihat Prabu ini kan ningrat politik Bang Jadi pernyataan SBI beberapa waktu yang lalu Ini kan warning Bahwa ke depan Jangan lagi ada matahari kemar Ini kan ada satu sinyal men Setelah tanggal 20 Oktober Jangan lagi ada orang Yang mencoba untuk menjadi matahari di negara ini Dengan cara apapun Kecuali Prabowo Subianto Karena secara elektif ofisial Hanya Prabowo lah yang layak disebut sebagai matahari Sebagai presiden terpilih Republik Indonesia Menyambung Menyambung soal bela Jokowi tadi Bang Abang gak lihat ya Saya kan selalu bela pe Jokowi Saya selalu berkini Makanya ada di undang Yes, thank you Bang Saya selalu berdiri di belakang Pak Jokowi Membela dalam segala keadaan Meskipun saya tidak menjabat apa-apa Karena sekali saya mencintai Saya gak pernah berdusta dan mengkhianati Jadi saya setia mencintai Pak Jokowi Sampai kapanpun Karena saya adalah rakyat Dan Pak Jokowi bersama rakyat Tapi kalau nanti Pak Jokowi meninggalkan rakyat Ceritanya pasti lain Nah, sebagai yang mencintai Pak Jokowi Tentu saja saya punya satu pandangan tersendiri Bahwa setelah selesai di 21 Oktober Sebetulnya satu-satunya tempat yang paling aman Untuk melanjutkan visi-misi politik Pak Jokowi Lewat tangan-tangan pemimpin selanjutnya Yaitu adalah PDI Perjuangan Pak Jokowi paling aman Ada di PDI Perjuangan Pertanyaannya adalah Apakah itu mungkin Setelah situasi seperti ini Saya kira politik selalu bersifat cair Dan seperti kata Teori lama bahwa Politik tidak ada kawan Tidak ada lawan Semua bicara soal peluang Dan saya kira peluang itu juga ada Pak Jokowi bisa Toh Pak Jokowi kurang PDP Dan mencari titik paling aman Untuk Pasca Oktober 2024 ini Hanya PDI Perjuangan Itu menurut analisa saya Partai-partai lain itu Melihat Pak Jokowi besar Dan tunduk Sampai ada menteri Pagi ini juga sujud sampai ke lantai Di depan Pak Jokowi Itu karena melihat Pak Jokowi Saya presiden aktif Setelah nggak presiden Siapa yang peduli Dulu Ibu Mega Mengambil Pak Jokowi dari Solo Hanya seorang wali kota Solo Ibu ambil dan jadikan salam presiden Itu pilihan hati nurani Karena keberpihakan kepada prinsip-prinsip baik Dan saya kira Kesamaan Pak Jokowi dan Ibu Mega Ya disitu Tinggal bagaimana kedua belah pihak Menurut saya ke depan Dengan segala cara Mas Adi bisa mungkin membantu Bagaimana supaya Cinta lama itu kembali bersemi Karena disitulah titik selamatannya Terima kasih Bang Kalau kita ngutip lagu Yang tepat untuk Adinya yang bingung Karena disebut-sebut Kok Adi Anda harga I can't stop loving you Buka atau bagaimana Mas Adi Ya kalau saya secara prinsip melihat ini memang Fenomena politik di akhir jabatan kekuasaan politik Dulu SBY itu penuh sanjung puji Bahkan anak yang baru lahir bukan nangis biasa Tapi nangisnya nangis menyebut nama SBY Karena saking melihat orang Kesukaan dan kecintaannya ke SBY itu di atas rata-rata Perhari ini sekalipun Misalnya beberapa waktu yang lalu Orang kan melihat Jokowi Apropel ratingnya kan sampai sitratul mentah Langit ke 7 Karena kan gak terbantah Tapi 2 bulan 3 bulan menjelang Kekuasaan politiknya berakhir Saya membaca bahwa Apropel rating tinggi Pak Joko itu perlahan Secara bersamaan Itu tidak dibarengi dengan konsolidasi Kekuasaan politik yang tidak sekuat Beberapa waktu yang lalu Bisa disebut satu persatu Soal putusan MK 6070 Bagi saya itu adalah kecolongan yang paling luar biasa Itu kan menghalangi Mas Kaisang Untuk tidak bisa bertanding Padahal Mas Kaisang dikaitkan dengan Jakarta Dan kemudian dikaitkan dengan Jawa Tengah Sebelumnya di Depok Sebelumnya juga di Bekasi Terkait dengan pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada yang dibatalkan Saya kira ini adalah kegagalan Dari konsolidasi kekuasaan Karena dengan adanya Revisi Undang-Undang Pilkada yang tidak disahkan Muncul calon-calon perantang lain Yang tidak melahirkan begitu banyak Ratusan calon-calon tunggal Yang saya kira Ini juga merugikan kekuasaan secara politik Soal private jet Soal akun Fufufafa Ini kan sangat dekat dengan kekuasaan Kalau ini terjadi 5-6 tahun yang lalu Tidak mungkin Sylvia Jadi Bang Noel itu akan pasang badan Akan mengorkestrasi bagaimana Tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada istana Dan kekuasaan akan dihalangi Supaya ini tidak langsung menyentuh Jantung kekuasaan politik pemerintah Presiden dalam hal ini Tapi ketika private jet muncul Kemudian akun Fufufafa juga muncul Roti seharga 400 ribu muncul Ini mengindikasikan bahwa Persoalan-persoalan yang tidak tersentuh Yang sangat sensitif Secara perlahan mulai dikuliti Ini yang saya kira memang per hari ini Sudah mulai muncul Jelang satu bulan kekuasaan politiknya Dan anehnya lagi Sangat jarang hari ini itu Yang ingin membela dan pasang badan Masih ada Bang Noel Ada Bang Noel Kemudian sayup-sayup banyak tidak sagret Kemudian misalnya Projo Ataupun PSI Orang juga tahu Tidak sekuat dan tidak sabar Oke guys Jadi memang sebelumnya Ini di acara ICTV One Ini Bung Karni Elias Sempat mengalurkan Sekarang stasiun-stasiun TV Susah sekali Untuk mencari arah sumber Yang mau pasang badan Dan membela Pak Jokowi Di akhir jabatannya Selain itu Juga pengamat politik Adip Prayitno pun Di kesempatan di acara lain Pun memperkas bahwasannya Satu bulan kekuatan politik Menjelang Akhirnya Jabatan Pak Jokowi Ada hal yang aneh Menurut Adip Prayitno Per hari ini Memang sangat jarang Yang mau pasang badan Untuk membela Pak Jokowi Tadi sempat berkelakar Kalaupun ada Well Tapi sekarang Dia sayup-sayup aja guys Seagresif dulu guys Seperti itu Jadi apakah benar Apa yang dikatakan Oleh Bung Karni Elias ini Dan juga Adip Prayitno Soal kekuatan politik Bapak Jokowi Di akhir jabatannya itu Semakin Melemah Sehingga Sulit sekali Untuk mencari Nyarah sumber Atau orang Untuk membela Warga Pak Jokowi Per hari ini guys Semoga apa yang Dikatakan oleh Bung Karni Elias Dan Adip Prayitno Ini bukan sebuah Hoax ya guys Jadi mungkin itu guys Yang bisa saya jelasan Untuk kali ini Bagaimana Menurut kalian soal video ini Tulis komentarnya Di bawah ini ya guys Saya izin paham dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!